selamat sore malang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa tadi saya datang hujan deras bener gak? tapi hujan deras tidak akan menyerutkan semangat warga malang untuk nyelepet kusimin selamat datang di cemara ballroom dan selamat datang di nyelepet kusimin malang ini adalah kesempatan untuk nyelepet kusimin yang terakhir sebelum kita ada lagi di putaran 2 amin dong amin dong satu putaran kita yang menang amin gak? amin jadi jangan sampai ini cuma yang terakhir tapi akan ada ruang yang berikutnya kalau 2 putaran berarti selepet imin berikutnya kalau 1 putaran kita menang selepet wapres nanti yang kita bikin jadi jadi saya senang banget ketika datang ke malang disambut oleh hujan deras tapi sambutan teman-teman jauh lebih luar biasa ada ratusan orang disini yang mau nyelepet kusimin satu hal teman-teman yang harus diingat ini bukan forum puja puji kepada Gus Imin tapi ini adalah forum untuk nyelepet sepakat gak kita semua? ada yang tau gak kenapa namanya selepet imin? kenapa? dapet sarung oh nyelepet sarung kirain mau dapet sarung gak ada disini gak ada bagi-bagi bansos nah kita bukan orang-orang bansos satu sarung apa lagi? ada yang tau gak? kenapa namanya selepet imin? ada lagi? yang satu itu bener selepet kenapa? biar berubah kenapa selepet jadi berubah? berubah apa ya doang gitu jadi kenapa selepet imin teman-teman? tadi kalau misalnya kita bicara selepet sarung saya yakin disini pasti banyak santri yang santri boleh tepuk tangan wih luar biasa ini yang santri-santri pasti familiar dengan selepet sarung selepet sarung teman-teman kalau nyelepet caratnya ada dua caratnya ada dua yang pertama apa? bunyinya harus keras bener gak? jadi siapapun yang ada disini harus siap-siap untuk bersuara dengan lantang jangan diredam jangan takut jangan ragu-ragu semuanya harus bicara dengan lantang sepakat? dan yang kedua kalau misalkan kitanya bicara dengan lantang ada satu hal lagi yang nerimanya gimana? rasanya apa? pedes kan? jadi selepet imin harus dipastikan nih teman-teman yang mau nanya teman-teman yang ngasih aspirasi teman-teman yang mau ngasih pernyataan harus bikin pernyataan yang pedes jadi kalau disini nanyanya biasa aja cuma mau nanya kabar Gus Imin udah gak usah angkat tangan turun aja diem duduk karena kita cuma akan nerima pertanyaan dan pernyataan yang pedes-pedes siap gak Malang? Malang sudah siap belum? oke kalau gitu aku pengen mulai gak usah nunggu Gus Imin dulu kita mulai dengan aspirasi dulu dari teman-teman ada yang mau menyampaikan aspirasi? naik ke panggung dan selepet dulu dari teman-teman nyampein kira-kira apa yang dirasakan apa yang dipikirkan apa yang kira-kira jadi keresahan ada yang mau? mas mau mas? boleh mas ke depan mas? boleh tepuk tangan untuk masnya mas? ini rapi betul mas mau kemana mas? mau nyelpet Gus Imin? nyelpetnya rapi mas? harus rapi dong mas harus rapi mas ini panggungnya buat mas calon wakil presiden terbaik se-Indonesia boleh tepuk tangan buat Gus Imin apa masnya yang terbaik? iyalah kayak bersanda ya oke mas silahkan panggungnya disini kameranya disana orangnya di sekeliling mas jadi saya sebenarnya ada sedikit keresahan mas kemarin tuh sempet baca-baca di twitter dan di facebook juga mas kita tuh punya BUMN mas namanya tuh PDAM mas PDAM? oke PDAM itu kalian tau kan singkatannya apa? perusahaan, daerah, air, minum tapi kalau kita minum airnya kita mencret kalau enggak kita pilek gitu ini kan sebuah hal yang salah gitu menurut saya menurut saya tuh PDAM tuh harusnya bukan perusahaan daerah air minum harusnya perusahaan daerah air mandi aja kalau gitu caranya nah yang saya pengen tanyakan ke tim 01 itu sebenarnya itu mas apakah akan ada komitmen untuk memperbaiki PDAM ini mas? kualitas air ya? iya mas kita harus kembali ke ya namanya mas perusahaan daerah air minum kita akhirnya harus layak diminum gitu mas harusnya ya itu aja sih mas sebenarnya keresahan saya oke siapa mas namanya? iya nama saya nauval habis arayan bisa dipanggil rayan aja mas oh rayan oke boleh sekali lagi tepuk tangan untuk mas rayan mas rayan terima kasih ya sama-sama mas ini luar biasa tadi soal air kayaknya air jadi masalah juga buat semuanya ya air minum tapi enggak bisa diminum ini cocok juga jadi snap comedian dia mas mau tampil snap comedian tapi teman-teman ini kita sebentar lagi akan mulai saya enggak akan lama-lama disini karena yang akan lama disini adalah dua orang yang sudah terkenal yang luar biasa karena kita terakhir season 1 kita bikin acara ini spesial udah siap belum bikin acara ini spesial? ya oke kalau gitu kita sambut dua orang yang akan bikin acara ini lebih spesial lagi dari yang sebelumnya mas David dan juga mas Abdur boleh ke depan coba dari mana ayo jalannya datangnya dari mana ayo cari mana nih oke ternyata dari belakang ini mas David mas Abdur boleh dipercilahkan mas David selamat datang siap ini tip panggungnya mas ya mas Abdur silahkan saya pamit coba-cohan kawan terima kasih banyak teman-teman semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb selamat sore menjelang Malang dan selamat datang di Slepet Imin Malang mana suaranya Rengalam kita sambut jawab presidola kita Gus Muhaymin Iskandar kaget bener Gus langsung jedak kaget bener Gus kaget bener ini pertama kalinya pertama kalinya teman-teman saya menyaksikan toko nadihin masuk bukan pakai solawat tapi jedak-jeduk ini pertama kalinya bener ya biasanya kan solawat bener dan kita tuh sebenernya tadi mau opening dulu mau icebreaking dulu mau sapa-sapa penonton dulu tapi kayaknya Gus Imin emang udah gak sabar pengen diselepet dari jalan tuh kayaknya dipikirannya tuh selepet aku please selepet aku dan emang dengan masuknya Caimin langsung kita tidak perlu icebreaking karena Caimin itu dibandingkan punchline kita sudah lebih kocak kocak saya suka saya suka setelah lima tahun saya dapat wapres yang diam-diam aja kali ini dapat wapres yang kocak oke sih bener-bener dur ya bener kalau yang aduh kalau yang ini dinantikan karena kita tunggu punchline-punchline nya betul karena kan di debat kita sudah sangat apa ya dihibur dengan istilahnya selepetan dari Gus Imin ini ya dan eh kita belum kenalan oh iya kan Caimin orang sudah tahu teman-teman perkenalkan saya Abdul Arsyad dan saya Tom Lembong mirip kan mirip ya mirip kan Ca kalau Pak Tom Lembong itu tiga kata jeda tiga kata jeda misal kayak selamat datang disepet Imin Malang gitu ada senyumnya dulu lanjut lagi gitu tidak selancarin ini mau betawi gak ada Amerika-Amerikanya tapi gue pengen buka dengan semangatnya Arek Ngalam kita tunjukkan kepada kota-kota di seluruh Indonesia bahwasannya semangat Arek Ngalam yang paling menyala kita buktikan kita tunjukkan kalau Malang juga bisa bersuara Malang apa kabar mana suaranya sudah siap untuk selepet Imin luar biasa teman-teman sejujurnya ya teman-teman sadar tidak kalian itu datang di acara politik loh ini ini bukan konser musik bukan stand-up komedi ini acara politik kampanye disini yang dulu itu kita dikumpulkan di lapangan panas-panasan pakai baju partai dikasih-kasih dibagi-bagi dalam bis bendera segala macam pulang dapat uang sekarang kalian datang hujan-hujanan tadi ongkos sendiri pulang kalian tidak dapat uang kok mau datang sih ya karena anak muda disini terbukti mereka mau diajak berpikir bukan diajak berjoget kok bisa kok bisa ada paslon yang jualan anak muda sampai tabrak konstitusi tapi anak muda benerannya ada disini kok bisa menyalakan menyalakan abangku tetap makan padi abangku dan teman-teman ini membuktikan bahwa slogannya amin membawa perubahan itu tidak perlu sampai sampai pemilu nanti dari masa kampanye ini saja sudah kita rasakan perubahannya luar biasa luar biasa dan teman-teman mungkin lihat di paslon 02 mungkin ya banyak sekali artis-artisnya gitu banyak sekali artis-artisnya mohon naaf 01 tidak perlu banyak artis karena yang artisnya adalah Caimin dan Pak Aniesnya tidak perlu tidak perlu banyak artis ini bahkan jadi standar untuk artis-artis luar negeri yang mau konser openernya harus Caimin dan Pak Anies goodplay katanya gak mau kesini lagi kalau gak ada bapak tapi tapi kayaknya Pak Anies itu cocok untuk Pak Anies dan Caimin cocok untuk mendengar suara rakyat jangan jangan ngasih suara deh agak jelek ya mereka menyanyi jelek ya udah denger suara rakyat aja jangan kita yang denger suara mereka jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang